Penyebab kematian 4 anggota keluarga di Kalideres sampai saat ini masih jadi tanda tanya guys Awalnya kematian keluarga diduga karena kelaparan Tapi kriminolog UI Adrianus Meliala meragukannya Menurut dia rasanya aneh kalau bunuh diri karena gak mampu beli makanan Soalnya keluarga ini termasuk berkecukupan Mereka juga tinggal di perumahan kelas menengah dan punya aset buat dijual Adrianus menduga 4 anggota keluarga ini menganut keyakinan apokaliptik atau keyakinan terhadap akhir dunia Orang yang menganut paham apokaliptik meyakini kehancuran dunia udah ditentukan kapan akan terjadinya Beberapa tandanya seperti mulai mengucilkan diri dari pergaulan sosial Berbagi ide, keyakinan, dan harapan Sampai akhirnya mau melakukan hal gak wajar bersama-sama Kalau kita lihat dugaan kriminolog UI ini sejalan dengan keluarga yang mengucilkan diri dan memutus komunikasi Terus ditemukan juga kapur barus di sekitar jasad yang biasa digunakan buat menyerap bau tak sedap Penemuan ini tuh seolah-olah memberikan tanda kalau korban emang udah menyiapkan diri buat meninggal Nah sekarang kalau emang 4 keluarga tadi menganut ajaran apokaliptik Polisi juga harus melacak alirannya Soalnya menurut Adrianus peristiwa yang berkaitan sama bunuh diri pasti selalu ada kelompok, pemimpin, dan gurunya Jadi harus segera diselidiki dan jangan sampai ada korban baru lagi Kalau menurut kalian gimana? Komen ya Soalnya menurut kalian